Pasukan Pertahanan Udara Ukraina telah melembak jatuh drone teman sendiri Bayraktar TB2 di atas Kiev menggunakan rudal pertahanan udara jenis panggul atau main patch. Drone tersebut ditembak karena dikira sebagai drone korsar milik Rusia. Pejabat Pertahanan Ukraina akhirnya mengakui bahwa drone yang ditembak jatuh oleh unit pertahanan udara di dekat istana kepresidenan Ukraina itu memang adalah Bayraktar TB2 milik Ukraina. Dilihat dari penampakannya, secara kasat mata memang penampilan drone Bayraktar TB2 buatan Turki ini hampir serupa dengan drone korsar buatan Rusia. Mengenai riwayatnya, korsar dirancang oleh perusahaan litbang dan produksi JSD Luke bagian dari JSD Vega Radio Engineering Corp. Kontrak pengembangannya didapat dari Kementerian Pertahanan Rusia pada tahun 2013. Sebelum dinyatakan lolos mendapatkan sertifikasi untuk masuk jalur produksi pada tahun 2018, korsar telah mendapat cap battle proven dengan diuji langsung oleh militer Rusia di medan Perang Surya. Keberadaan korsar diketahui publik pertama kali saat dipertunjukkan dalam parade peringatan hari kemenangan di lapangan merah Moskow pada 9 Mei 2018 lalu. Kehadiran korsar dalam parade tersebut sempat menjadikan bahan perbincangan di dunia maya sebab terdapat 10 logo bintang merah yang menempel di depan sayap depan drone korsar. Terungkap bahwa setiap satu bintang merah mewakili 10 kali penerbangan tempur. Artinya korsar telah melaksanakan 100 kali penerbangan tempur selama uji sistem dan kinerjanya di Perang Saudara Surya. Mengenai spesifikasinya, korsar memiliki panjang 4,2 meter dan rentang sayap 6,5 meter. Badannya dibangun menggunakan komposit ringan yang kuat serta bobotnya hanya 200 kilogram. Sebagai motor penggerak digunakan mesin piston tunggal model pusher yang diapit tail bomb yang disatukan dengan sirip ekor berbentuk huruf V terbalik. Kecepatan maksimum korsar mencapai 150 km per jam dan ketinggian terbang hingga 6.000 meter. Korsar sanggup nongkrong di udara selama 10 hingga 12 jam. Dalam perannya, korsar didaulat untuk menjalankan misi pengintaian, pengawasan, akuisisi target, dan penilaian kerusakan pertempuran serta sebagai wahana perang elektronik. Sebagai drone serang, korsar dapat dilengkapi dengan rudal udara darat K-121 V, bom pintar, atau roket tanpa kendali. Korsar dirancang untuk mampu mengeliminasi kendaraan lapis bajaringan, post tempur, dan kumpulan pasukan infanteri musuh berjarak 200 km dari sang operator drone. Di luar misi militer, korsar digunakan untuk memantau kebakaran hutan, bencana alam, serta wahana pencarian dan pertolongan. Terima kasih telah menonton!